Ada suka beli jamu dari Pak Oban Terakhir aja kita beli berapa ya Banyak banget ya Pak Karena banyak yang cocok gitu ya Pak Oban Ini di keresek jamu Pak Oban juga Iya Boleh lihat ya Pak Ini bikin berapa nih Ini 49 69 Ini hasilnya apa aja sih Pak Masuk rematik Insok Pengusaha ginjal Apa saja yang penyakit itu banyak Banyak banget ya Karena satu bahan juga Hasilnya banyak sebetulnya ya Apalagi digabung Luar biasa Tuh Nah segitu aja cukup ya Terus Pakai air Airnya Awas nanti Secukup Kalau pengen jelas ya 2 gelas Dikit banget Bu Itu dikegelasin aja Bu Nah itu Ada gimana Cuman Ini aja Percobaan ini ya Gak apa-apa Bu Pakai gelas kopi aja deh Oh Mana gelas kopi Nah Jadi biar gak bingung Nah Nah itu Satu Sudah 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 Nah ini teman-teman Kira-kira Sekitar 2 gelas ya Ini 1 sendok Jadi Nantinya Harus jadi Satu send 1 gelas Sudah gini Jadi segini Mana gimana Bu Ini gandet Ini gandet Ini Oh ya Sekitar 3 per 4 lah ya 3 per 4 gelas Kira-kira aja Iya Jangan banyak-banyak Nanti oper dosis Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Welcome back to Mr. Nazar Channel Mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Sri Fujiya The Unique Explorer Teman-teman sekarang saya sedang berada di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Di sini Pemerintah Kota Banjar selalu melakukan perlombaan antar desa Dan di video kali ini saya akan bertemu dengan salah satu peserta perlombaannya Yaitu seorang kakek yang mampu membuat jamu 40 bahan Nah sebagai informasi teman-teman jamu 40 bahan ini sangat fenomenal sekali Banyak yang membicarakan tapi tidak mampu membuktikan Nah membicarakannya karena hasilnya yang sangat luar biasa dan banyak sekali Hasilnya kebayangkan 40 bahan dikumpulkan dari berbagai tempat, dari berbagai bahan Dan menghasilkan ramuan yang sangat luar biasa Bisa mengobati emah, mengobati enco, kogalino, jantung, diabetes Dan banyak banget penyakit-penyakit lainnya Karena dalam dunia perjamuan satu bahan itu bisa mempunyai berbagai banyak hasilnya Nah jamu 40 bahan ini juga teman-teman selalu pernah kita bikin videonya bersama Bapak Oban Nah teman-teman namanya resumbernya dan banyak sekali peminatnya Dan memberikan testimoni yang positif Namun masih banyak yang bingung gitu ya bagaimana cara membuatnya Nah tentunya di video kali ini kita akan datang lagi ke Pak Oban untuk membuat jamu 40 bahan Dengan berbagai cara dan tentunya dengan satu cara yang paling utama yang biasa dilakukan oleh Bapak Oban Jamu 40 bahan itu seperti apa sih? Nah jamu 40 bahan itu seperti ini Nah teman-teman bisa lihat di layar kaca video Anda Nah ini cukup besar cukup banyak ya teman-teman Jamu 40 bahan ini Bahannya banyak dan teman-teman bisa mendapatkan ramuan ini di online shop kami Yaitu Shopee, Lazada, dan Tokopedia Dan selain itu juga ada nama tokonya ya Mr. Nazar Shop Dan teman-teman juga bisa beli di melalui WA Nomornya 0819 3949 7991 Selain itu juga disini ada jamu ginseng Nah jamu ginseng ini bukan hanya ginseng aja Tetapi banyak banget bahan-bahan yang lainnya khususnya untuk menambah lama hubungan suami istri Tentunya suaminya supaya bisa mencapai puncak bersama istrinya bareng-bareng gitu ya Jangan sampai laki-laki kalah atau bahkan memberikan apa batin kepada istrinya Namun istrinya belum kenyang Tentunya tidak seimbang kan Nah tentunya ada ini solusinya jamu ginseng Mas Edy teman-teman Terbuat dari 6 bahan pilihan khusus untuk menambah lama hubungan Selain itu juga teman-teman tidak akan pegalinu Terus ini juga bisa menjurnihkan mata Dan melancarkan sirkulasi tubuh atau metabolisme tubuh sebagian baik Nah ini juga sama belinya di online shop Mr. Nazar Shop gitu ya Dan nomor WA yang ada di layar kaca video Anda Oke kalau begitu kita langsung aja ke Bapak Oban Untuk bertanya dan melihat bagaimana cara pembuatan jamu 4 perubahan langsung dengan prakteknya Let's go Nah beginilah kondisi lingkungan rumah dari Bapak Oban teman-teman Dan disini di kota Banjar ini Tentunya di dekat rumahnya Bapak Oban itu sangat asri sekali Banyak sekali tanaman-tanaman, subur Dan tentunya bisa menjadi tandasan ya Kenapa orang-orang disini salah satunya Bapak Oban membuat jamu Karena obatnya itu justru dari alam Nah disana ada Bapak Oban tuh Kayaknya lagi Apa Ngikat Keresek yang isinya jamu Nah kita tanya aja deh Assalamualaikum Bapak Oban Salam Ini Bapak Oban nih Bisa dipasang mic-nya Pak Ini di Sama saya aja ya Biar gampang Nah Itu kan udah ganteng nih Udah mandi Pak Oban Kumaha damang Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya Pak Oban Udah lama kita gak ketemu Ini Sayangnya sering di Majalengka Tapi tidak putus hubungan dengan Bapak Oban Karena Suka ada Suka beli jamu deh Pak Oban Terakhir aja kita beli berapa ya Banyak banget ya Pak Karena banyak yang cocok gitu ya Pak Oban Ini di keresek jamu Pak Oban juga Iya Boleh lihat ya Pak Ini bikin berapa nih Ini Empat puluh Enam puluh Sembilan Enam puluh sembilan Oh disana juga tuh Jadi ada dua keresek teman-teman Gitu dan Sekarang Saya lihat satu bungkusnya itu lebih banyak ya Pak Oban ya Iya Itu dibungkus pakai plastik berapa Kilo itu Plastik apa Plastik S Ukuran Sepuluh dua lima Oh sepuluh kaya dua lima Iya Dan itu lebih banyak dari Bungkus yang biasanya Yang sebelumnya ya Teman-teman tuh spesial Dengan harga yang sama Teman-teman bisa dapat Jamu empat puluh bahan Ini hasilnya apa aja sih Pak Masih berhematik Inso Pengusaha ginggal Apa saja yang penyakit itu banyak Banyak banget ya Karena satu bahan juga Hasilnya banyak sebetulnya ya Apalagi digabung Luar biasa Ini Pak Oban Saya datang ke sini itu Penasaran Bukan penasaran sih Banyak yang tanya ke saya Itu cara bikinnya gimana Kalau lihat dari tulisan aja Bingung gitu Pengen lihat gambarnya gitu Pak Oban bisa nggak bikin jamu sekarang gitu Oh itu sudah bikin Oh sudah bikin Sudah diisi itu di dapur Boleh nggak Pak Diulang lagi dari awal banget gitu Jadi dalam satu bungkus itu Kita ambil Berapa sendok dulu gitu Terus pakai air berapa gitu Kalau ini tuh Satu bungkus Dibagi dua Nah jadi Ternyata satu bungkus Ternyata empat kali ninyu Empat kali nggak godong Empat kali nggogodong Bisa aja Saya comote Saya sendok Atau dua sendok Tidak naon gitu Dua sendok Dua gelas Jadi saya gelasin Jadi banyak cara Bisa dalam satu bungkus Dibagi empat Bisa juga satu Saya pahit Dinasak gondogan Tinyuh deh Sebar kali nggak gondogan Saya pahit nama gitu Oh gitu Ya pada intinya sih Kalau misalkan mau rebus Jumat 40 bahan itu Sampai rasa pahitnya hilang Jadi dalam satu sendok itu Bisa direbus ulang Ulang Gitu ya Dan tadi kata Pak Oban Ya cara penyajiannya Ya dalam satu bungkus Bisa direbus Dibagi empat Dan itu justru Akhirnya harus banyak ya Pak Oban Ya Tapi kalau misalkan Mau irit Mau rutin dan jelas Bisa satu comot Atau Supaya lebih higienis Satu sendok Begitu ya Pak Satu sendok Dituangkan ke panci Baru Banyak-banyak Itu Operdosis Nanti kalau banyak Ya itu Nanti Sudah di panci Ditambahkan Air sebanyak Dua gelas Gelas kopi Yang kecil ya Nanti direbus Sisain satu gelas Baru disaring Disaring Saring minum Kalau mau direbus ulang Juga boleh Sampai Rasa pahitnya hilang Begitu ya Pak Sudah Sudah menggodong Disitu Di rumah Oh Tuh Pak Oban Katanya udah bikin Bikin lagi lah Sama si emaknya Atau si bapak Boleh ya Pengen lihat Gitu Oh Kalau udah Itu mah udah jadi Pengen Bikin gitu Sibu Oh Oh Tentu kasih emaknya Yuk Yuk Pengen lihat Assalamualaikum Assalamualaikum Ayo Sebentar Sebentar Lihat dulu Waduh Udah ditemplokin aja Oh Kalau ini mah Jadi Udah direbus Terus ditambahin lagi Enggak Kalau merebutkan Segini Ini mah Udah pake air Ini mah Oh Gitu Udah pake air Bu Bisa diulang gak bu Ini pancin aja Dalam keadaan kosong aja Dulu bu Kosong Kosong Dierihkan dulu Nah Nah Ini Ini kan Sama Coba pake sendok bu Pake sendok aja Sendok Boleh Comot Sacomot Sop di Kupanangan Tuh Nah Segitu aja Cukup ya Terus Pake air Airnya Awas Nanti Cukup Cukup Kalau pengen jelas Ya dua gelas Dikit banget bu Itu dikegelasin aja Bu Nah itu Cuman Ini aja Percobaan ini ya Gak apa-apa bu Pake gelas kopi aja deh Oh Nah Mana gelas kopinya Nah Jadi biar gak bingung Nah Nah itu Satu Sudah Sudah Nah ini teman-teman Kira-kira Sekitar dua gelas ya Ini satu sendok Jadi Nantinya Harus jadi Satu send Gelas Satu sendok Jadi segini Mana Gimana bu Segenet Ini Gandet Ini Gandet Ini Tasa Gandet Iya Oh Sekitar Tiga Perempat Lagi Tiga Empat Gelas Kira-kira Aja Iya Jangan banyak-banyak Nanti Overdosis Awas Pak aja tuh Nah Direbus Nah Ini ditunggu Teman-teman Sampai Mendidih Dan Menyusut Kira-kira Menjadi Satu gelas Baru Kalau Sudah Disaring Gampang Teman-teman Cuma Gitu Aja Didinginkan Langsung Minum Gitu Ini Ini Juga Sama Sama Ini Dibikin Empat Kali Godong Yang Ini Kalau Masih Pahit Rasanya Sedikit Ini Kalau Dua sendok Ambil Masih Pahit Godong Lagi Gitu Airnya Berapa Kalau Satu Kepal Gitu 12 Gitu Kalau Masih Pahit Masih Godong Lagi Jadi Sebetulnya Tergantung Selera Masing-masing Tapi Jangan Sampai Satu Bungkus Itu Ada Di Verum Dulu Coba Kita Ngadong Yangnya Di Luar Aja Iya Luar Aja Nanti Tinggal Nunggu Hasil Rebusan Aja Saya Mas Dari Sima Gampang Banget Ya Bapak Bapak Itu Kan Ada Yang Beli Jum 40 Bahan Nanya Kalau Misalkan Saya Enggak Mau Direbus Pengen Satu Sendok Dimasukin Ke Gelas Terus Disuduh Pakai Air Panas Kayak Ngerebus Kopi Bisa Sedikit Perbedaan Airnya Yang Mendidih Langsung Dituangkan Ke Gelas Oh Ditutup Iya Kalau Gak Ditutup Enggak Jadi Keluar Jatnya Jat keluar Tapi Dibanding Dengan Direbus Dulu Lebih Bagus Direbus Lebih Bagus Direbus Silahkan Itu Pilihan Mau Direbus Silahkan Mau Ditebus Air Panas Silahkan Lebih Baik Dugodong Gila Terus Pak Ada Jangan Request Bisa Gak Sebagai Pengganti Teh Dimasukkan Ke teko Gitu Airnya Bisa Bisa Gitu Sedikit Dua Sat 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 Comot Satu Comot Iya Jadi Disesuaikan Dengan Jumlah Airnya Ya Bu Nah Kalau Airnya Banyak Dalam Teko Berarti Banyak Juga Bahan Yang Dimasukkan Iya Kalau Sedikit Ya Disesuaikan Sesuai Selera Asal Rasanya Pahit Ya Pak Minumnya Jangan Banyak Banyak Sat Lupa Dapat Gelas Gitu Itu bisa Bertahan Berapa hari Pak Kalau Misalkan Sudah Direbus Gitu Jangan Lama Lama Paling Dua hari Dua hari Kalau Bikin Diteko Mungkin Dua hari Juga Harus Habis Harus Disaring 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 Kalau Misalkan Mau Diteko Silahkan Tapi Airnya Secukup Bahannya Secukupnya Menyesuaikan Dengan Jumlah Air Selera Jadi Ada Saya Simpulkan Ada Tiga Cara Ya Pak Pertama Itu Direbus Masukkan Teko Jangan Satu Bungkus Langsung Sebelum Disimpulkan Pengen Nanya Dulu Tadi Yang Overdosis Itu Gimana Pak Yang Overdosis Jadi Satu Bungkus Direbus Semua Airnya Dua Siur Jadi Segelaskun Kan Hitam Seperti Aspal Gitu Dan Ada Juga Yang Satu Bungkus Ada Itu Rasanya Gimana Kalau Banyak Pahitnya Adubillah Itu Orang Yang Terus Ada Yang Minum Dalam Satu Bungkus Itu Rasanya Gimana Lier Puyeng Nah Gitu Teman Iya Jadi Ada Gak Bilang ke Istrinya Lakinya Jadi Gak Bilang Ke Istrinya Istrinya Malah Seenakannya Aja Bikin Sepengetahuan Dia Padahal Mah Ada Aturan Pakainya Jadi Jamo Itu Yang Paling Penting Itu Rutinnya Ya Pak Jadi Bukan Seperti Obat Medis Yang Satu Minum Langsung Ke Pusat Nyeri Gitu Teman Teman Jadi Kesimpulannya Ada Tiga Cara Saran Penyajian Untuk Membuat Yang Empat Perbahan Yang Pertama Itu Direbus Dengan Dua Gelas Air Dan Bahannya Satu Sendok Direbus Menjadi Dari Dua Gelas Dari Satu Direbus Ulang Sampai Rasa Pahitnya Hilang Terus Yang Kedua Dengan Cara Diseduh Tapi Kalau Diseduh Itu Betul-betul Dengan Airnya Yang Mendidih Masukkan Kedelas Bahannya Itu Satu Sendok Kemudian Ditutup Supaya Zatnya Keluar Kalau Sudah Dingin Baru Diminum Dan Yang Ketiga Bisa Dimasukkan Ke Teko Dan Itu Disesuai Selera Aja Secukupnya Kalau Airnya Banyak Mungkin Bahannya Juga Harus Banyak Kalau Sedikit Berarti Jamunya Juga Harus Sedikit Begitu Mudah-mudahan Teman-teman Paham Kalau Misalkan Ada Yang Ditanyakan Silahkan Isi Di Kolom Komentar Begitu Terima kasih Bapak-bapak Atas Waktunya Ini Saya Penasaran Bapak Dapatnya Dari Mana Mungkin Nanti Kita Lanjutkan Di Video Selanjutnya Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam